Intro Suasana Asri Ini berasal dari sebuah fasilitas penginapan yang dikelola oleh IPB University, bernama Wismatamu Landwish. Penginapan dengan 14 kamar ini berdiri di area kampus IPB University, tepatnya di Jalan Tanjung No. 4, Kampus IPB University, Dramaga. Di balik keasriannya, Wismatamu Landwish ternyata memiliki sejarah yang cukup menarik. Landwish, yang memiliki arti rumah tuan tanah ini, telah dibangun sejak zaman Belanda. Saat itu, Landwish merupakan kediaman resmi keluarga Van Motman, yang pada zaman dahulu disebut dengan Groot Dramaga. Gerrit Van Motman, yang merupakan pegawai VOC, mendapat tugas untuk mengurusi gudang kopi di Bugor. Awal abad ke-19, Gerrit menjadi mayor, dan setelah VOC bangkrut, ia menjadi tuan tanah dari perkebunan kopi dan karet di Bugor. Buas lahannya mencapai 117 ribu hektare, yang tersebar luas ke dalam 14 titik lokasi, salah satunya di Dramaga, tepat berada dalam kawasan kampus IPB University. Salah satu fasilitas perkebunan Van Motman yang terpelihara hingga kini adalah Tugu Lonceng. Awalnya, Tugu Lonceng ini dibangun di belakang Landwish, namun kemudian dipugar dan dipindahkan ke halaman depan. Setelah Gerrit Van Motman meninggal, kepemilikan tanah di Dramaga diwariskan ke anak keduanya, yaitu Jacob Gerrit Theodor. Masa kemerdekaan pun datang. Pada tahun 1958, Presiden Soekarno meminta semua warga berkebangsaan Belanda, termasuk keluarga Van Motman, untuk meninggalkan Indonesia. Setelah kepergian keluarga Van Motman dari Indonesia, perkebunan karet dengan luas 250 hektare yang berada di daerah Dramaga, diambil alih oleh Presiden Soekarno. Lalu, Presiden Soekarno memberikan kepercayaan kepada Fakultas Pertanian Universitas Indonesia untuk mengelolanya. Pada tahun 1961, gerancanglah pembangunan kampus Institut Pertanian Bogor di daerah Dramaga. Ternyata, Wismatamu Landwis adalah salah satu saksi berdirinya Institut Pertanian Bogor, yang pada tahun 2020 telah berumur 57 tahun. Mari sama-sama kita jaga keberadaan Wismatamu Landwis yang syarat nilai sejarah ini. Siapa yang tertarik untuk menginap di Wismatamu Landwis? Yuk, kapan lagi merasakan sensasi jadi tuan tanah? Terima kasih telah menonton!